Kehamilan 27 minggu, ini juga kita melihat dan mengeksplorasi wajah ya, jadi wajah bayi kembali kita amati. Ini bagian yang paling sering kita ingin eksplor ya, kalau wajah bayi itu kan paling sering ibu-ibu hamil inginnya melihat selalu. Tapi ya tidak selalu dalam posisi setiap pemeriksaan kita bisa melihat ekspresi wajah seperti ini. Ini sudah mendekati 27 minggu, artinya kan sudah menjelang trimester ketiga ya. Ini masih kita bisa melihat dengan jelas bayi bergerak, dan kita bisa melihat hidung, wajah, bibir semuanya utuh. Jadi kalau ada pertanyaan bibir sumbing ya, kita langsung bisa langsung mengamati, langsung pada pemeriksaan. Jadi ibunya juga bisa langsung melihat, oh bibir anaknya tidak ada masalah semuanya, bagus, hidungnya juga normal ya. Dan kadang kita bisa melihat ekspresi wajah itu untuk melihat kelainan-kelainan seperti trisomy atau Down syndrome. Meskipun itu cukup sulit, tapi kadang kalau sudah mendekati trimester tiga, mungkin perbedaan dengan bayi normal itu bisa kita bedakan. Ini kondisinya semuanya bagus, ekspresi wajahnya dia terlihat normal. Jadi yang kita perhatikan, kadang-kadang bayi bisa membuka mulut, membuka mata, menguap, kadang tersenyum. Tidak bisa menjerminkan ekspresi apa, kondisi apa di dalam pikirannya si bayi. Jadi jangan sampai kita menduga-duga, oh bayinya sedang gembira atau apa, kita tidak tahu. Yang jelas bahwa ekspresi wajah itu dari penelitian fetal behavior yang juga saya pernah lakukan itu memang berhubungan dengan fungsi otak. Itu saja yang bisa kita simpulkan. Kalau menyimpulkan apakah ibunya kalau sedang sedih, bayinya sedih, ya kita tidak tahu ya. Terlalu subyektif kalau kita menilai bahwa suatu kondisi, tapi bisa saja berhubungan ya. Tentunya makanya akan lebih baik apabila dalam kondisi yang maksimal, optimal bagi seorang ibu mempersiapkan kehamilannya. Ini sekaligus kita melihat kelamin bayi dengan jelasnya, bayi laki-laki. Ya juga testisnya sudah turun ke bawah, ini kalau minggu 27 ke atas sudah turun dia. Jadi kalau kelamin, pastikan bahwa testis bayi itu sudah masuk ke dalam kantung buah pelir, ya. Jangan sampai masih nyantol di dalam perut. Nah ini masih ekspresi wajah yang kita lihat. Tampilan wajah semuanya tampak normal, ya. Ini sudah menjelang trimester ketiga, tidak ada kelainan, semuanya bagus. Ya perhatikan ini bibir, hidung, lubang hidung juga kita cek ya. Ada kasus di mana bayi tidak punya lubang hidung, ada juga bayi tidak punya bola mata, gitu. Nah ini semuanya kondisinya tampak normal, tidak ada kelainan apa-apa. Semuanya jelas terlihat bagus. Jadi ekspresi bayi mungkin bisa saja dia terkejut dengan stimulasi yang kita berikan. Jadi hati-hati juga saat kita menstimulasi bayi, kita tidak pernah tahu apa yang bayi alami, ya. Suara, carilah suara mungkin yang tenang, jangan suara yang mengejutkan, ya. Adakan musik-musik klasik. Sekali lagi ya, kita harus mengerti di dalam itu kondisinya senyap sebenarnya. Kita menstimulasi pun harus tahu, ya, jangan sampai apa kita mengerti kalau bayi itu terganggu atau bayinya tidak senang, kan kita juga tidak mengerti. Juga kita tidak bisa menyimpulkan apa yang kita berikan, itu yang paling baik kalau misalnya stimulasi suara. Terima kasih telah menonton!